Selamat datang semuanya di game berjudul The Devil's Road. Ini adalah salah satu game horror indie. Dan di awal-awal kita udah dikasih peringatan gini, this game includes flashing lights, you have been warned. Kamu udah diperingatkan. Kalau game ini bakal muncul ini ya, cahaya-cahaya. Bagian epilepsi, dimohonkan untuk objek sanaannya. Fishing, coba di on. Other ini apa? Language. Oke, mari kita mulai gamenya. Hey, I know you had a long shift today, but I'll need you to do another one on bus line 666. Oke, gak jadi. Jangan boss, jangan boss. Please boss, jangan. Saya mau pulang. Saya mau pulang boss. Dari angkanya aja udah sangat mencurigakan ya. Jadi kita disuruh mengerjakan satu lagi tugas di malam hari. Yang dimana kita akan menempuh menggunakan bus di garis 66. 666 ya, di jalur 666. Wow. Why doesn't Dave do it as usual? Kenapa bukan Dave yang mengerjakan? Kenapa harus saya? He got sick. Yeah, very sick. In fact, so sick that if you visit him, you'll get sick too. So don't visit him. Hmm. Mencurigakan sekali ya si boss ya. Dia sendiri kayak baru ngarang-ngarang alasan buat si Dave. Kalau Dave ini benar-benar sakit dan bahkan katanya sakit-sakitnya kalau kita ngunjungin si Dave, kita bakal ketular. Rasanya mending ngunjungin Dave aja dah. Whatever you say boss, terserah kamu lah. Suka-suka bossnya. West to drive the bus, space to use the brake. Oke, oke. Wuh, agak unik ya gamenya ya. Kita gerakin bus. Kita lewat jalur kiri-kiri gimana? Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, kita harusnya pakai kiri dong, bukan kanan. Oh, kita disuruh berhenti di sana. Bener-bener itu kan? Nah, ini nih. Terminal bis ya. Ade to look around. Oh, halo. Good evening. Udah. Yang untuk drive? Oke, udah beres. Cuman satu doang. Saya kecewa. Salah datang penumpang. Hari ini saya akan membawamu ke jalur 666 ya. Kita akan terjeba bersama. Wow. Cuman muter gini doang. Oke. Pernumpang berikutnya. Greetings. I'd like two tickets, please. Dua tiket. Untuk siapa aja. Why would he get two if he's alone? Nah, itu dia. Ngapain dia minta dua tiket kalau dia sendirian? Westy Rockies to select choice. Oke, give. Kasih satu tiket atau dua tiket? Satu. Anda sendirian, Anda jangan macam-macam ya. Nih. Akan to. I want it too. I want it too. Bisa dah. Oh, langsung pergi. Sepertinya dia mencurigakan ya. Apakah kita baru saja menyelamatkan diri dengan... menolak penumpang mencurigakan? Ini apa lagi? Saya merah. Saya tidak peduli. Miring pun gak masalah. Hey. Senyumannya sangat-sangat mencurigakan ya. Oh, another new face. Wajah baru. Allow me in my generosity to offer a warning. Hah? Pada silakan aku untuk... memberitahu atau mengingatkan sesuatu ya. Quit this job while you still can, dear driver. Escape the cloches of this cursed realm. For a divorce the soul of those who dare to remain. Wow. Jadi dia minta kita sebagai seorang driver bus itu untuk keluar dari pekerjaan ya. Saatnya untuk keluar dari alam yang sudah terkutuk ini. Karena alam ini akan memakan atau melahap jiwa-jiwa orang-orang yang masih berada di dalam... alam yang masih tinggal. Wow. Baiklah. Sebenarnya sih mau-mau aja sih keluar sih. Terus lagi. Gila ini. Ini adalah driver terbaik. Memberikan pengalaman dan sensasi baru saat... menggunakan bus. Bus zigzag. Udah pak. Jangan malu-malu pak. Naik aja pak. Oh. Pas satu turun dan orang yang di luar hilang. Udah gitu doang. Oke. Ini game lumayan unik sih. Kotanya juga cuman kayak satu kotakan gitu ya. Oh. Wow. Yang kali ini wajahnya berdarah-darah. Hei. Das this bus stop in hell. Apakah bus ini berhenti di neraka? No. Oh. Lang keluar. Busada. Gila juga ya. Jadi kau ingat sama salah tuh kasus entah di negara mana ya. Ada pembajak bus yang bilangnya. Bus ini akan berhenti di neraka. Kayaknya ini game bakal punya beberapa cabang ending berbeda ya. Tergantung sama pilihan-pilihan kita tadi. Yang pertama itu tentang tiket. Kita harus kasih satu tiket atau dua tiket. Yang kedua ini. Dan itu kayaknya mempengaruhi apakah dua penumpang itu mau naik bus ini atau enggak. Dua penumpang mencerigakan. You successfully finish your shift and went home. Nice. Terata dengan menolak dua penumpang mencerigakan. Game-nya berakhir dengan bahagia ya. Ending tiga dari X. Thank you for playing The Devil's Road. A game by Ibrahim Ozan. If you like the game, consider following and commenting or writing. Nice. Mari kita coba ending lain kalau gitu. Kayaknya. Satu dari X. Ending found. Kalau menurutku sih. Mungkin ada tiga ending ya. Tergantung sama ya itu. Pilihan-pilihan tadi. Kita bisa pilih dua-duanya masuk. Satu doang yang masuk. Oh ada empat ending berarti ya mungkin ya. Sekarang kita coba untuk biarin orang pertama yang minta dua tiket itu. Kita kasih dua tiket ya. Supaya dia masuk. Tapi yang hell itu kita biarin. Kita bilang no. Supaya dia keluar. Ini masih enggak aneh-aneh. Nah ini dia. Dua tiket. Dia butuh dua tiket. Kita kasih aja ya. Thank you. You gotta say thank you too, Greg. Kamu juga harus bilang thank you. Bilang terima kasih, Greg. Dia kayak seolah bareng sama satu orang yang gak bisa kita lihat ya. Namanya Greg. Hmm. He says thank you. Dia bilang terima kasih. Ya sama-sama, Greg. Waduh. Ini adalah sebuah kesalahan sepertinya. Nah ini dia. Does this bus stop in hell? No, 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 no. Tetap kita tetap usir dia ya. Jangan sampai dia datang. Berarti harusnya abis ini dapat endingnya berbeda sih. Satu orang yang punya teman kayak Alan itu entah bakal ngapain. Nah, sama. And went home. Berhasil pulang juga. Gak ada bedanya. Seriusan. Lah. Gak ada. Lelah, lelah, lelah. Berarti. Berarti yang pertama yang minta tiket itu gak ada pengaruhnya ya. Kita mau terima dia atau biarin dia pergi ya. Atau tetap kasih satu tiket. Ya artinya berarti sekarang kita bikin si orang yang tanya tentang neraka itu masuk ke dalam bus. Nah itu artinya yang mempengaruhi sih. Ini kita biarin kasih dua tiket. Biar dia masuk. Ya ini dia. Does this place stop in hell? Yes. Great. Hmm. Mari kita lihat apakah ada yang berubah kali ini. Wah, ditabret sama bus merah. Wah, apa ini? Lo behind you. Lihat belakangmu. Oh. Beneran masuk neraka dong. Dan dia ternyata setan. Oh. Good job, Greg. Oh. C'mon. Let's get you out of here. Oh, rupanya mereka baik. Nice. You know. You really shouldn't trust anyone around these parts. Oh. And I mean, anyone. Ya termasuk dia ya. Harusnya kita gak percayaan dia juga. Berarti semuanya sebenarnya jahat. Maksudnya dari... Dua manusia mencerigakan, dua penumpang menceriganya itu sama-sama jahat. Sekarang masih tinggal satu kemungkinan terakhir sih. Berarti gamenya memang ada tiga ending kemungkinan. Kita sekarang coba untuk menolak yang tiket. Jadi waktu dia minta dua tiket, kita kasih satu tiket. Tapi kita masukin si setan ya. Kita masukin si orang yang tanya soal berhenti di neraka. Ini kita tolak. Kita kasih satu tiket. Nah, ini kita terima. Yes. Berarti sepertinya bakal kejebak bersama si setan ya. Karena memang gak ada si Greg yang bantuin. Tapi sama aja. Greg dan penumpangnya tadi juga... Mereka juga jahat. Lepas tuang. Tidak. Tidak. Lock behind you Oke Udah gak ada yang selamatin lagi Mati gitu aja ya Hmm Dua dari X itu maksudnya Apakah masih ada Apakah masih ada ending lain ya Hmm Ya setelah dicari Ternyata total itu ada 6 ending Katanya Apalagi ya tapi ya coba ya Coba berapa narah ya Disuruh ke kiri Kita ke kanan Ini buntu Hmm gak ada apa-apa Udah muter-muter dan Gak ada perubahan sama sekali sih Nah untuk dapet yang ending berikutnya itu Ternyata setelah ini Dengan minta kita harus keluar Nah kita keluar dari pekerjaan beneran Jadi setelah interaksi Kita tinggal kembali kesini Nah ini dia You quit your job as the random guy told you And went home Jadi kita bener-bener Inilah ya mendengarkan peringatan dari si pria random itu Ending 5 berarti kelompatan ending yang keempat ya Kita tadi udah dapet ending 1,2,3 Tinggal ending Min 4 dan X Dan 6 berarti Entah gimana lagi ya Dua cara lain Coba kita masukin dia Tapi kita mencoba untuk menghindari Si bus merah Atau kita putar balik ya disini ya Kan bus merahnya bakal muncul dari belakang Nabrakin Bus kuning Coba kita putar Apakah kejadiannya bakal berbeda Hmm Gak ada yang berubah sih Oh dia ngikutin Kita mau belok kayak gimana pun Bus merahnya bakal ngikutin Bakal nabrak Atau mungkin disini perubahannya Waktu masuk Ngeraka Kita menjauh dari telepon mungkin Hmm Lah Langsung Siapa itu Oh dapet tapi Bener Oke nice Ending 4 dari X itu siapa tapi Si baju hitam Hmm Oke 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 Tinggal satu ending terakhir Gimana caranya Tadi setelah cari-cari Si Telepon ini bisa kita pakai Cuman kalo intrek kan langsung ya Oh Teleponnya udah mati mungkin Ini baru bisa dipakai kali ya Oh bener Enter number to call someone Press enter To confirm Telepon 199 Eh 911 bukan Bukan 199 Balik kebalik Gak mungkin bisa sih ya Number not found 666 Not found Nah dari tadi juga gak Gak dapat apa-apa angkanya Jadi setelah aku lihat dari mereka Orang lain yang main game ini Ternyata harus masukin 834 711 Aku jadi gak tau sih Ini angka apa ya Nah Pizza But Where often magic happen This is Bob Your taste but maestro What can I whip up For you today Apa mungkin 834 711 Itu adalah Nomor Untuk Pesan pizza Di luar sana ya Di luar negeri ya Jadi kita gak tau Nah kalau dimasukin Bakal jadi kayak Ending lucu-lucuan doang ya I don't care about pizza right now I just want to get out of this place Aku udah gak betul di soal pizza Aku hanya mau keluar dari tempat ini katanya Oh I'm afraid Burger Free isn't on the menu But A scrum to use pizza totally is What kind of tickles You take your taste buds Hah Gak ada di menu Untuk keluar dari sini katanya Cuman ada satu menu pizza Margarita atau pineapple Kalau pineapple Biasanya jadi Lalu canya orang-orang ya Siapa yang pesen pizza Pakai pineapple Well That's just disgusting We'll deliver it anyway But I hope you will Choke on it Tuhan Great What am I gonna do now I didn't even tell them Where I am Keban gak beritahu mereka Dimana Dimana lokasiku Tapi datang Astaga Dan si setan yang datang Pizza bat Pizza bokong Wow Data amat Luar biasa Ending yang sangat luar biasa Kalau kita pilih versi pizza lain Apa mungkin cuman beda dialog kali ya Coba ya Margarita Sure thing your order will arrive shortly We will enjoy it Ya kayaknya cuman beda disana doang sih Nah sama Iya persis Udah gitu doang Ya jadi begitulah game Untuk The Devil's Road ya Ada 6 ending berbeda Yang cukup mengerikan juga sih Kalau misalnya kita Bener-bener merasakan Di dunia nyata ya Sebagai Menjadi driver Dari sebuah bus Supir bus Dan harus ngitarin Sebuah kota yang gelap Di tengah kegelapan Dan ada beberapa Penumpang yang cukup mencurigakan ya Ada yang punya teman kayalan Ada yang tanya Apakah jalur ini Pergi ke Neraka Dan sepertinya Seperti yang dikatakan Sama salah satu penumpang juga Penumpang yang berbaik hati Memperingati Si itu kota sama ya Katanya kita ini Udah berada di Sebuah alam yang berbeda Yang dimana alam ini Adal akan memakan Jiwa-jiwa Dari orang-orang Yang masih menatap disana Jadi pilihan terbaik Adalah keluar sih Ending Ending 5 ya Kalau gak salah ya Keluar dari Pekerjaannya Jadi begitulah untuk game kali ini Thank you semua yang udah nonton Gimana menurut pendapat kalian Thank you juga udah support Channel Droom Dan Channel Droom Place Dan seperti biasa Sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa